Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi ya wa rasulah rabi syarah li sadri wa yasir li amri wa halal uqdatan min lisan li aqqahu qawli amma ba'du kita sekarang masuk ke pertemuan yang kelima dalam mata kuliah studi naskah kitab usul fikih pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai lafaz umum lafaz khusus dan juga taksis lafaz umum itu apa? lafaz umum adalah kata yang menunjukkan individu yang banyak dan tak terbatas kalau lafaz khusus adalah kata yang menunjukkan individu yang terbatas jadi ingat-ingat ini yang penting kita tahu batasan antara lafaz umum dan lafaz khusus adalah terbatas atau gak terbatas kalau terbatas berarti dia khusus kalau tidak terbatas maka dia umum bisa kasih contoh yang umum ya lafaz umum umum yang umum bismillahirrahmanirrahim 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 siapa saja yang diperlukan-perlukan akan mencari bahasa karmanya oke tadi contoh yang pertama kulu nafsin za'ikotul maut dimana kata umumnya? ada pada kata kulu nafs nah kalau yang kedua tadi contohnya watiullah jami'ah dimana ada lafaz umumnya? ada kata jami'ah itu maksudnya berarti mencakup semua kulu nafsin berarti semua jiwa berarti cakupannya tidak terbatas tidak terbatas maksudnya sebagaimana yang dijelaskan kemarin tidak dihitung dengan angka dan juga akan terus bertambah nah sekarang kita masuk ke dalam tema yang baru masih berkaitan dengan itu yaitu tentang klasifikasi lafaz umum klasifikasi lafaz umum dalam usul fikih setidaknya karena kemarin kita sudah bahas ada ada lafaz umum ada lafaz husa ada taksis taksis itu apa tadi? taksis adalah pembatasan cakupan hukum atau dalam definisi usul fikihnya adalah ikhrojul ba'bi afrodil'am mengeluarkan sebagian dari individu umum oke nah lafaz umum bisa ditaksis cuma tidak semua lafaz umum bisa ditaksis jadi mana sih yang bisa dibatasi dan mana yang tidak nah atas dasar atas dasar pertanyaan itu maka akhirnya para ulama mengklasifikasikan lafaz umum itu menjadi tiga menjadi tiga yang pertama adalah amun yabqo ala umumihi amun yabqo ala umumihi dia lafaz umum tapi dia tetap yabqo ala umumihi dia lafaz umum yang tetap pada status keumumannya cakupannya tidak bisa dibatasi cakupan dia tidak bisa dibatasi tapi dia ya sudah mencukup yang tak terbatas itu contohnya adalah contoh yang tadi disebutkan kulu nafsin za'iqotul maut Allah berfirman kulu nafsin za'iqotul maut setiap jiwa akan merasakan mati kata lafaz umumnya kan dikulu semua setiap setiap jiwa akan merasakan mati kan ingat-ingat ketika kita bertemu dengan lafaz umum ada satu kaedah usul fikih yang berkaitan dengan itu kaedah usul fikihnya bunyinya begini ma'amin amin illa dakholahu taksis ini ingat-ingat kaedah usul fikih berkaitan dengan lafaz umum ma'amin amin amin illa dakholahu taksis tidak ada lafaz umum kecuali dakholahu taksis kecuali dia bisa di taksis itu kaedah utama sehingga yang disini ini adalah pengecualian dari kaedah usul fikih ini jadi semua lafaz umum itu sebenarnya bisa dibatasi cakupan hukumnya kecuali beberapa saja yaitu yang masuk ke dalam kategori jadi ketika datang kalimat setiap jiwa merasakan mati ditanya dulu bisa masuk taksis atau enggak wah kayaknya dia mah gak bisa maka dia masuk ke dalam kategori yang pertama contoh lain Allah menyatakan Allahu khaliku kulli shay Allah menciptakan segala sesuatu kata segala sesuatu itu kan berarti umum cokupannya banyak tak terbatas cuma bisa enggak itu dibatasi atau ada enggak sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah nah gitu ketika jawabannya adalah tidak ada berarti dia tidak masuk ke dalam kaidah ini maka masuknya ke sini amun yabqo ala umumihi tuh lalu kemudian ini bisa ditangkap kan oke baru kemudian yang kedua contoh apa yang kedua klasifikasi lafaz umum yang kedua adalah amun maksusun apa amun maksus lafaz umum yang ditaksis atau lafaz umum yang dibatasi cakupannya lafaz umum yang dibatasi cakupannya contohnya contohnya apa contohnya seperti rasulullah sallallahu 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 bola latun ini kata kulu sama dengan ini kak artinya semua atau setiap tapi disini kita tidak menyatakan ada pengecualian di atas karena dia klasifikasi yang pertama kalau yang kedua dia ditaksis kenapa karena kulumuh dasah artinya setiap hal baru itu bid'ah tapi para ulama juga tidak menyatakan bahwasannya lampu adalah bid'ah sepatu itu bid'ah hp itu bid'ah itu enggak itu hal baru kan di masa rasul enggak ada lampu di masa rasul enggak ada papan tulis sepidol di masa rasul enggak ada tapi hal-hal baru ini sepidol terus kemudian papan tulis hp dan yang lain tidak termasuk ke dalam kategori bid'ah itu berarti itu berarti bahwasannya kata kulu yang ada disini itu ditaksis jadi artinya tidak semua hal baru itu bid'ah karena ada hal baru yang bukan bid'ah jadi maka dari mana dari mana pengecualian itu muncul namanya taksis itu harus pakai dalil lagi kan ada taksis sulkitab bil kitab kemarin dibahas taksis sulkitab bisunnah taksis sulnah bisunnah dalam kasus ini rasul pernah bersabda kata rasul siapa yang membuat hal baru di agama ini maka itu akan tertolak jadi yang tertolak adalah kalau hal baru dalam agama ini kalau bukan dalam agama ini berarti tidak tertolak dari situlah akhirnya mereka memisahkan muhdasah ini ada muhdasah dini ya din nah dini ya dan juga muhdasah dunia wiyah ada muhdasah dini ya itulah yang bid'ah sedangkan muhdasah dunia wiyah itu tidak nah begitu juga dengan kata kulu yang kedua yang memang ini selalu memunculkan keributan kulu disini sama dengan ini sama dengan ini yang jadi masalah kulu ini apakah disini posisinya atau disini kulu bid'atin bola latun sebagian kalangan ada yang menjadikan kulu disini adalah amun yabqo ala umumihi mereka gak mau tahu pokoknya rasul bilang bid'ah yaudah bid'ah rasul bilang semua bid'ah sesat yaudah semua bid'ah sesat tapi sebagian ulama lain mereka mengklasifikasikan bid'ah menjadi bid'atun tuafiqus syari'ah tuafiqus syari'ah dan bid'atun tuhalifu syari'ah imam imam syafi'i yang yang mengklasifikasi ini imam syafi'i bilang al-bid'atu bid'atani bid'ah itu ada dua bid'atun tuhalifu syari'ah maka itu adalah bid'atun dolalah ada satu lagi bid'atun tuafiqus syari'ah bid'ah yang sesuai dengan syari'ah ini bid'ah yang bertentangan dengan syari'ah inilah yang dolalah nah inilah amun maksus apa amun maksus tadi berarti lafaz umum yang ditaksis yang dibatasi nah yang ketiga sekarang adalah amun urida bi'hil khusus lafaz umum ya sejak awal dimaksudkan itu terbatas lafaz umum yang sejak awal dimaksudkan itu terbatas kalau ini membutuhkan dalil lain untuk biar kita tahu ini terbatas atau enggak kalau ini tanpa dalil lain kita sudah tahu dia itu terbatas contohnya Rasulullah SAW pernah bersabda bu'istu ilan nasi kafatan artinya saya diutus ilan nasi kepada manusia kafatan semuanya Rasul bilang manusia semuanya manusia pertama siapa Nabi Adam apakah Rasul diutus bagi Nabi Adam enggak Rasul diutus bagi Nabi Musa enggak Rasul diutus bagi Bani Israel enggak padahal mereka manusia juga kan nah jadi meskipun Rasul menyatakan saya diutus untuk semua manusia tapi maksudnya adalah terbatas yaitu manusia yang ada ketika Rasul menjadi Nabi sampai akhir zaman ada pun manusia yang dia itu hidup sebelum Rasul jadi Nabi ia tidak masuk ke situ nih contoh lain seperti kalau cewek bilang semua cowok sama saja ketika cewek bilang semua cowok sama saja secara otomatis dalam dirinya dia mengecualikan bapaknya dari situ Rasul juga dia enggak akan masukkan ke situ jadi meskipun dia bilang semua tapi maknanya tidak semua maka kalau kita sudah belajar usul wiki kita akan tahu bahwasannya tidak semua kata semua artinya semua tidak semua kata semua artinya semua karena kata semua bisa artinya semua yang memang tidak terkecuali tapi bisa jadi artinya semua tapi terbatas bahkan semua bisa jadi segelintir orang contoh seperti kalau kalian atau cewek kerudungnya nyengsol atau apa ini eyelinernya enggak simetris terus kemudian dia berkata kayaknya semua orang ngeliatin saya emang semua orang ngeliatin dia kan enggak bahkan yang maksud kata semua orang paling juga hanya segelintir orang yang ngeliatin dia itu jadi kalau kita sudah belajar usul wiki maka kita akan tahu bahwasannya tidak semua kata semua artinya semua nah jadi sekarang tugas yang perlu dilakukan setelah ini selain kalian harus memahami ini tadi mencatat sudah lalu kemudian memahami ini lalu kemudian berilah dua contoh dari setiap ini satu dua tiga yang mana satu contohnya itu berasal dari syariat atau dari Al-Quran atau dari Hadis satu contoh lagi adalah dari ucapan kita sehari-hari biar apa biar kita tahu bahwasannya usul wiki itu dekat dengan kehidupan kita sebenarnya usul wiki bukan teori yang rumit usul wiki adalah teori kebahasaan yang ternyata selama ini kita ucapkan juga hanya kita seringkali tidak menyadari itu jadi tugasnya ini setelah ini silahkan kerjakan lalu kemudian nanti kita akan bahas 10 menit setelah ini begitu terima kasih